Bagi yang lagi nyari keyboard TKL berwarna putih dan gak neko-neko alias simple aja, Sari Skanda mungkin bisa jadi pilihan kalian. Gue Irgi dan tanpa banyak basa-basi lagi, simak review Sari Skanda berikut ini. Keyboard yang gue terima itu warna putih. Sama kayak boxnya yang warna putih dengan bahan tipis tapi keras di ujung sudutnya. Kalau boxnya ditumpuk sama box lain, aman-aman aja asal jangan terlalu berat di bagian tengahnya. Nah, menyuap penampilan, di atas boxnya ada gambar keyboard dengan nuansa ilustrasi serigala sebagai ikon logo Sades di ujung kanannya. Kalau di bagian bawahnya lebih condong ngejelasin list tombol kombinasi. Bukan cuma keyboardnya, isinya pun sederhana yang antara lain Sades Kanda, keycaps dan switch puller, dan buku manual. Gak ada switch dan keycaps cadangan di paket penjualan yang seharusnya bisa jadi nilai plus buat si keyboard. Sebagai keyboard TKL, Sades Kanda bobotnya termasuk enteng yaitu 650 gram aja. Bobotnya termasuk lebih moderat dibandingkan keyboard TKL lainnya kayak Logitech G Pro X TKL. Ukurannya pun gak jauh beda sama TKL lainnya yaitu dengan panjang 36 cm, lebar 13,5 cm, dan ketebalan atau ketinggian di 3,7 cm. Ukuran kayak begini bikin Sades Kanda cukup compact dan tidak terlalu memakan tempat di atas meja. Sebagai keyboard entry level, keseluruhan material cache keyboard memakai plastik ABS yang juga jadi alasan kenapa ini keyboard gak terlalu berat. Meskipun ringan, secara boot quality gak begitu ringkih tapi juga gak begitu solid. Ya, tengah-tengah lah. Branding Logo Sades terprinting di atas tombol panah dengan halus dan menyatu bersama permukaan cache keyboard yang halus berkapur. Maju ke atasnya lagi ada kabel konektivitas berbahan PVC yang tebal dan berwarna putih mengikuti tema warna keyboard. Ya, meskipun ujung USB-nya belum got played sih. Yang mungkin bakal bikin ribet itu panjang kabelnya agak terlalu boros yaitu 1,75 meter. Buat yang bakal pake ini keyboard ke laptop, gue saranin untuk ngelipet kabelnya pake velcro tape biar lebih rapi lagi. 87 buah keycaps keyboard terbuat dari material yang tidak mewah dan pasaran yaitu plastik dengan double injection. Keycaps double injection secara mudahnya itu menggambungkan 2 bahan plastik kemudian dimolding untuk mencetak huruf di keycaps yang juga kita sering temukan di keyboard entry level. Buat gaming, ada fitur Windows Lock dengan tombol kombinasi CTRL plus icon Windows. Biar semisal main Epex Legends, pas mau mencet CTRL itu gak akan saltik mencet tombol Windows karena tombolnya udah di nonaktifin sebelumnya. Permukaan keycaps kalau yang gue rasain itu sedikit halus berkapur sama kayak case keyboardnya. Cuma karena warnanya putih, sebisa mungkin jaga kebersihan tangan kalian sebelum pakein keyboard. Karena gue pribadi pengalaman pas pake Rexus Daxa M71 Classic sama Daxa M84 Pro, itu keycaps putihnya gampang banget ninggalin bekas kotoran. Minimal 2 hari sekalilah buat ngebersihin ini keyboard biar gak kotor dan buluk. Terus karena zaman sekarang lagi rame banget yang namanya ngemodif keyboard, ini keycaps bisa kita ganti dan kebetulan buat ditarik pun gampang banget keycapsnya. Gue sendiri bisa narik tanpa keycaps pular, asalkan ada kuku yang lumayan nunjol buat ngetarik si keycaps. Kalau soal fontnya sih gak terlalu istimewa meskipun terlihat elegan dengan nuansa medium bulk, jadi bikin keycaps mudah kebaca walau dalam kondisi ruangan agak gelap sekalipun. Tapi bagi yang matanya minus, fitur backlit RGB siap ngebantu kalian kok. Mungkin bagi sebagian orang, fitur RGB itu segera gaya dan penghias doang. Tapi bagi gue pribadi, fitur ini justru ngebantu kita buat ngebaca font di keycaps. Apalagi kalau ruangannya lagi gelap. Keycaps yang tembus cahaya ini didukung backlit RGB dimana kita bisa ngubah mode warna arah sampai kecepatan RGB-nya. Ada tombol LED diantara Fn dan CTRL yang fungsinya bisa ngubah mode backlit. Fn plus Dell buat ngubah warna, Fn plus Print Screen buat ngubah arah backlit, dan Fn plus Scroll Lock buat ngubah kecepatan backlit-nya. Yang gue bikin agak kecewa, gak ada tombol kombinasi buat ngatur intensitas cahaya backlit-nya. Jadi pengaturannya itu emang belum luas banget buat si RGB. Ngeliat bagian bawah atau alas, ada dua karat putih yang bakal berguna buat bantalan keyboard. Terus dua fit di sebelah kanan dan kiri ini terbuat dari plastik yang tipis, dan dimana ekstern kakinya itu enteng banget buat ditarik. Gue pribadi selalu pake fitnya baik dalam kondisi casual maupun gaming. Masuk ke bagian inti dari sebuah keyboard yaitu Switch, Sadis kanda pake Switch Blue Otemu sebagai Switch yang memang banyak dipake buat keyboard harga terjangkau. Cuma sayangnya Sadis gak ngasih opsi nih buat Switch-nya, cuma ada Blue Otemu doang buat varian keyboard-nya. Beda sama warna keyboard-nya yang ada dua, yaitu hitam dan putih. Ya meskipun demikian sih, untungnya Sadis ngasih opsi caranya langsung, yaitu dengan memberikan fitur removable switch ke keyboard putih ini, dimana soketnya pake 3 pin. Tapi perlu diingat nih, karena lagi-lagi tidak terlalu luas kustomisasinya, karena kita gak bisa ganti ke merek Switch lain, dikarenakan belum hotswap. Tapi seenggahnya sih bagi yang gak suka karakteristik clicky, kalian bisa ganti ke Otemu lain kayak brown yang lebih tactile atau red yang lebih linear. Semua pilihan ada di tangan kalian deh pokoknya. Buat karakteristik Blue Otemu udah pernah gue bahas di Rexus Daxa M71 Classic yang sama-sama pake Blue Otemu. Bottoming Outforce-nya berada di angka 60G yang ngebuat Blue Switch ini moderat di antara varian Otemu lainnya. Karakteristik yang clicky membuat keycaps cukup dising pas dipencet. Tentunya bakal ngeganggu banget kalau kalian gak suka karakteristik ini, apalagi kalau lagi di tempat umum seperti perpustakaan atau kantor buat ngerjain tugas misalkan. Tapi suaranya bakal berguna banget buat menghindarkan saltik saat mengetik, karena kita bisa dengan mudah mengetahui apakah keycaps-nya sudah terpencet atau belum. Buat pressing feel-nya sih lumayan ngasih feedback yang berat sama kayak GX Blue Clicky-nya di Logitech di Pro X TKL. Sebagai pengguna keyboard TKL, gue gak terlalu banyak saltik karena sudah terbiasa pake layout satu ini. Paling yang bikin canggung itu keycaps enter-nya, bentuknya itu kayak balok tetris, beda sama enter biasanya yang persegi panjang. Sebelum gue tarik kesimpulan, simak ASMR typing test haris kanda berikut ini. GERY KEEN KAPALIK Hiwan check& SUBSCRIBE trairus KAPALIK Kesimpulan gue buat Sades kanda, ini keyboard cocok buat para pekerja yang sering kerja dirumah karena switchnya itu terlalu berisik Gak ada opsi dari Sades buat milih varian Otomo lain kayak red yang linear dan lebih silent meskipun ada fitur removable switch Tapi balik lagi, hal kayak gini gak efisien karena mau gak mau, kita harus beli lagi sepaket switch warna merah dari Otomo demi menghindarkan kebisingan Terus juga kabel konekvitasnya agak terlalu panjang dan bakal ngegagung kalian para pengguna laptop, kecuali harus dilipat terlebih dahulu Cuma sebagai keyboard entry level dengan varian warna putih, Sades kanda andal untuk penggunaan pengetikan dan gaming karena layout TKLnya tidak neko-neko alias sederhana Bagi yang tertarik, Sades kanda dibanderol seharga 450 ribu, link pembeliannya ada di kolom deskripsi Gue Ergi dan gue pamit undur diri, sampai jumpa lagi di video berikutnya Sub indo by broth3rmax